Sejak Mei 2017, Superbook sudah melayani gereja-gereja yang ada di Papua. Sebanyak 103 gereja sudah menggunakan kurikulum sekolah minggu Superbook ini. Dan salah satunya adalah GJKI Petra Ministri Entrop, Jayapura. Awalnya kami mendapat informasi yang kurang menarik tentang Superbook. Oh itu diambil dari film, apa uniknya begitu. Tapi biasanya kalau ada sesuatu yang negatif begitu, kita harus cari tahu, jangan gampang percaya. Lalu saya sendiri datang, lalu melihat, mendengar presentasi, mendengar arahan dan pelatihan. Saya pikir ini menarik. Yang paling saya suka dari Superbook adalah semua cerita di Alkitab itu ditarik kepada Yesus. Dan itu akan membawa kita semakin mencintai Yesus. Saya komitmen, oke kita mau ini. Komitmen yang sudah diambil ternyata terhalang ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa alat penunjang yang ada di gereja terbatas. Kemudian kami diskusi, lalu kami punya ide, ini juga harus ditonton sama-sama. Jadi seluruh Jumat harus nonton, karena peralatannya pas, nanti baru di-split. Ya kami menggunakannya ini sebagai bahan untuk namanya Sekolah Alkitab Minggu atau Sagu, kami singkat Sagu. Jadi malah akhirnya kami ubah beberapa kurikulum untuk Sagu itu sendiri, yaudah kita ikut ini Yesus ya. Supaya kalau nanti pulang, anak-anak cerita mengenai kisah ini di rumah, bapaknya juga nyambung, mamanya juga nyambung. Mereka bisa diskusi, mereka bisa saling tanya-jawab, memperdalam sendiri di rumah. Itu tujuannya. Saya pernah tanya kepada ayah dan mama tentang kisah si Kembal, yang kenapa kita harus memberikan hak kesolongannya. Dan ayah dan mama menjawab karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kehadiran Superbook ternyata membawa perubahan positif bagi Jemaat GJKI Petra Minister ini. Dan sebanyak 25 sampai 30 orang anak sekarang dimulitkan setiap minggunya. Kebetulan anak saya masih dua orang ya, di sekolah minggu. Mereka ingat kayak kemarin itu permainan tolak tentang godaan-godaan. Kayak di rumah mereka itu langsung ingat, oh no, no, no. Kita harus tolak godaan itu. Setelah Superbook yang ada ini, mereka lebih antusias, lebih semangat, dan lebih ingin mempraktekan semua pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan. Saya belajar dari Musa untuk tak pada Tuhan, meningkatkan firmannya, dan tak pada orang tua, dan sayang kepada teman. Buat saya Superbook ini kan isi firman Tuhan, bukan khusus untuk anak-anak, tapi untuk semua. Makanya saya walaupun sudah dipanggil Oma, saya antusias untuk ya belajar lagi. Kita senang menceritakan ini, apa yang kita alami baik ya harus dialami juga oleh gereja lain juga baik. Ayo pakai Superbook atau kurikulum ini bisa dikenal oleh banyak anak-anak.